Intro Dari data BKPSDM Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya terdapat 140 aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat memasuki masa pensiun. Hal ini lumrah terjadi setiap tahunnya, namun dari 140 ASN yang memasuki masa pensiun didominasi dari tenaga guru, sedangkan tenaga teknis lainnya juga terdapat. Bahkan Kepala BKPSDM Gator Suwarsono juga akan pensiun di tahun 2023 ini. Terkait terdapat ASN pensiun dibenarkan langsung oleh administrasi ahli peranata komputer BKPSDM Tanjung Jabung Barat, IC Irawan. Menurutnya dari 140 ASN yang pensiun ini juga terdapat beberapa pejabat eslon 2 setingkat kepala dinas yang memasuki masa pensiun, yakni Kepala BKPSDM dan Kepala Dinsos. Sedangkan di tahun 2022 lalu terdapat 172 ASN pensiun. Dengan banyak ASN memasuki masa pensiun, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat otomatis masih kekurangan ASN, terutama dari tenaga guru. Sebab dalam 2 tahun terakhir ini, didominasi tenaga guru cukup banyak memasuki pensiun. Meski demikian, tenaga honorer baik dari tenaga guru maupun tenaga teknis lainnya masih tetap menjadi andalan di tengah ASN banyak yang memasuki masa pensiun. Kebetulan saya mewakili Kepala BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi kaitannya dengan pensiun untuk pegawai negeri sipil di lingkungan PNK Tanjung Jabung Barat kita ini, itu untuk tahun 2023 itu yang bakal memasuki usia pensiun itu sekitar 140 orang PNS untuk yang di tahun 2023. Ada pun yang di tahun 2022 itu, pensiun pegawai negeri sipil kita itu mencapai angka di 172 PNS yang sudah pensiun. Jadi dari 172 itu ada beberapa kategori pensiunnya, mulai dari pensiun BWP itu sebanyak 154, pensiun meninggal itu 17, dan pensiun ini itu 1 orang. Masih di posisi guru yang banyak untuk memasuki usia pensiun di 2023 ini. Masih di posisi jabatan guru yang banyak pensiun, usulannya. Meski demikian, IC menambahkan yang mana hingga saat ini belum ada informasi bakal ada penerimaan CPNS atau ASN di lingkung Pemkap Tanjung Jabung Barat. Tanjung Jabung Barat, Ardian Saputra, Bungo TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!